Banyak pencinta sepak bola Indonesia lebih mengenal cerita Zahrahan Kerangar bersama Perseka Pas Pasuruan. Namun, mereka lupa bahwa pemain asal Liberia ini mengenal sepak bola Indonesia dari klub tua asal Bali, Persekaba Badung. Zahrahan bisa dibilang merupakan salah satu pemain asing tersukses di Liga Indonesia. Tiga kali Zahrahan merasakan gelar kasta tertinggi. Satu gelar didapat bersama Sriwijaya FC pada musim 2007-2008. Dua gelar didapat bersama Persipura pada musim 2010-2011 dan 2012-2013. Zahrahan juga merasakan gelar Piala Indonesia dalam tiga edisi bersama Sriwijaya FC. Banyak yang mengira, kisah Zahrahan dimulai dari Persekap Pas pada musim 2005. Namun, Persekaba Badung justru klub pertama yang mendatangkan Zahrahan. Dia datang pada tahun 2004, saat klub yang berdiri tahun 1970 ini juga diperkuat Stephen Weah. Bintang asal Liberia itu merupakan sepupu legenda AC Milan, George Weah. Kala itu, Zahrahan masih berusia 19 tahun. Zahrahan mengawali perjalanan dari Divisi 1 2004, yang kala itu merupakan kompetisi strata kedua di Indonesia. Zahrahan satu tim dengan Miro Baldo Bento, Gangga Mudana, Yahya Sosomar hingga Agus Santiko. Zahrahan mencetak empat gol pada musim perdana di Indonesia. Gol dicetak ke gawang Persijab Jepara 3-2 PSIM Yogyakarta 3-2 Persema Malang 1-1 dan PSSB Bireen 3-1. Sayangnya, Zahrahan gagal membawa Persekaba melaju ke fase berikutnya. Persekaba mengakhiri perjalanan di peringkat 9 wilayah barat, dengan torehan 29 poin dari 22 laga. Bakat Zahrahan tercium oleh Persekap PAS yang saat itu jadi musuh Persekaba. Saat mendapat tiket promosi ke Divisi Utama 2005, Persekap PAS mengontrak Zahrahan. Dia dikontrak bersama pemain asing, seperti Murfi Kumonel, Ruben Ceko hingga Alfredo Vera. Pada Divisi Utama 2005, Persekap PAS hanya mentok di peringkat 5 wilayah barat. Barulah pada Divisi Utama 2006, Zahrahan semakin menggila bersama Persekap PAS. Bersama Francisco Rotuno, Alfredo Figueroa, Supaham hingga Siswanto, Persekap PAS melaju hingga babak semifinal. Setelah tenar bersama Persekap PAS, Zahrahan pun membela klub-klub besar, seperti Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura. Di dua tim ini, Zahrahan sukses besar. Keberhasilan ini kemudian membuat klub Malaysia, Felda United tertarik. Dia di Malaysia hingga 2017, sebelum kemudian kembali ke Indonesia bersama Madura United. Kini, di usia 35 tahun, Zahrahan masih dapat tempat. Dia menjadi bagian tim PSS Sleman. Sayang, Liga 1 2020 harus dihentikan sementara karena pandemi virus corona. Menarik menantikan aksi Zahrahan bersama tim Elang Jawa.